Intro Informasi lainnya, Ketua DPRD Kota Banjarbaru ingatkan Dinas UMKM dan Koperasi Kota Banjarbaru mutakhirkan data pembagian bantuan langsung tunai BLT Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha mikro Pelaku usaha mikro kini mendapatkan air segar dari pemerintah pusat dengan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT yang sudah berjalan beberapa waktu lalu Namun tidak semua pelaku usaha mikro atau UMKM di Banjarbaru bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut akibat terkendala data Hal ini menjadi sorotan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadli Yangsa Akbar dalam rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru Fadli Yangsa Akbar mengatakan agar Dinas UMKM dan Koperasi Kota Banjarbaru melakukan pemutakhiran data terkait pembagian bantuan langsung tunai BLT Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha mikro hingga penyaluran belum tepat sasaran dan akses pengurusan masih sulit Ini masyarakat banyak yang kurang paham ya terkait penerima kasih bagaimana karena semua UMKM itu kan banyak terdampaknya jadi kami sabi DPRD adalah untuk menerang informasi terkait-terkait dengan pemberian bantuan ya kan bantuan dari pemerintah pusat untuk dibagikan secara UMKM yang pertama itu informasinya harus dibuka dan aksesnya dipermudah Menanggapi hal itu PJS Waling Kota Banjarbaru menyatakan secara teknis urusan penyaluran dana BLT kepada pelaku usaha mikro akan ditindaklanjuti Dinas UMKM dan Koperasi Banjarbaru Kalau yang itu nanti secara teknis akan diselesaikan oleh KADIS UMKM Koperasi untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang sudah menjadi saran dari ketua fraksi golongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.